Selamat malam Bapak-Ibu semuanya, teman-teman dari Pola Hidup Sehat. Malam ini kita mengandalkan webinar khusus mengenai kesehatan, kesembuhan, tapi yang berbasis dari kelancaran energi, kelancaran darah. Dan malam ini lengkap, ada Mas Gunggung, ada Pukerin, nanti switch siapa duluan. Mas Gunggung dulu boleh, saya boleh dengan cerita-cerita saya dulu. Tadi belum tidak direkam, jadi saya akan ulangi cerita saya. Saya akan sampaikan cerita pengantar. Berbicara kesehatan itu, kalau saya mengajar Pola Hidup Sehat atau kesembuhan alternatif atau pakai teorinya Dedrick Slinghart mengenai level kesembuhan atau alternatif kesembuhan, sembuh itu dari tubuh fisik, tubuh energi, tubuh fisik itu olahraga, makanan, menu, diet, itu tubuh fisik. Tubuh energi itu olah nafas, itu kan ujung-ujungnya untuk kelancaran energi. Tapi kelancaran energi itu bisa juga lewat olah nafas, lewat akupunktur, lewat olahraga, energinya lancar juga, darahnya lancar juga. Karena energi juga tidak bisa lepas dari darah. Karena energi kan hasilnya metabolisme, metabolisme lemak di metabolisme, karbohidrat di metabolisme, semuanya ada metabolisme. Kalau belajar DNA, ada metabolisme kafein, ada metabolisme protein, ada metabolisme karbohidrat. Semua metabolisme juga menjadi bagus dengan energi yang lancar, dengan darah yang lancar, dengan bahkan cairan limpatik yang lancar. Kesembuhan juga bisa lewat batin. Karena misalnya alat pengukuran pembuluh darah, itu begitu orang stres, orang marah, pembuluh darahnya langsung kaku. Nitrik oksid langsung turun. Jadi makanya olah nafas yang ketenangan batin, ya menaikkan nitrik oksid. Olah nafas anti-inflammasi, ya inflammasi kan dilawannya dengan antioksidan. Berarti yang inflammasi itu pasti menaikkan antioksidan. Jenisnya pasti yang jenis kalem, tenang, feeling good. Jadi kesehatan itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Malam hari ini kita akan belajar dari Mas Bunggung dan Bu Kerin mengenai pengaruh kelancaran darah dari energi, ya sebutnya inframerah, ya pengaruhnya pada kesehatan. Oke, saya sapa dulu Ibu Kerin dan saya sapa Mas Bunggung. Selamat malam Ibu Kerin. Malam Pak. Ya, selamat malam juga sebentar. Saya spotlight Mas Bunggung dulu nih ya. Saya dikontak mendadak tadi pagi Pak. Mas Bunggung bisa nggak nih? Kosong tak? Setelah pasang bisa nambahin nih. Wah bisa. Malam Mas Bunggung. Halo malam. Kalau kita merah putih kayak bendera aja merah putih. Iya bener. Mas Bunggung biasa hitam, aku hitam sama Bunggung putih. Nah itu, makanya kan kita jadi yinyang nih, yinyang. Saya hitam ini ada maksudnya ini. Makanya juga putih sih. Nggak janji aku nampak jarot ya. Ada ini, ada. Sering begitu. Jadi hitamnya nih, hitam produknya Bu Kerin ini. Jadi teman-teman, ini ceritanya nih emang berhubungan dengan Mas Bunggung juga dengan Bu Kerin. Jadi saya bercerita saya ya, teman-teman ya. Kita udah camp kesembuhan atau camp pola hidup sehat udah beberapa kali dengan Mas Bunggung. Nah suatu ketika kan beberapa kali juga kita ini tim pembicara satu kamar. Nah suatu ketika pas sekamarnya saya dengan Mas Bunggung berdua. Ada juga yang waktu itu bertiga sama tim yang lain. Pokoknya dah kita campur-campur gitu ya. Pas malah pas saya bawa istri aja. Waktu itu istri sama Mbak Putri. Lalu saya Mas Bunggung sama Mas Andri karena bertiga. Tapi pas yang pas berdua itu, saya ya namanya banyak berdua, sama-sama laki-laki gitu ya. Ya copot telan panjang ya pelotrok gitu aja ya. Tapi nggak telanjang sih pakai celana dalam. Baru sadar loh, celana dalamnya sama. Loh ini Mas Bunggung pakai juga. Oh iya gitu ya. Selama ini juga pakai gitu ya. Tapi yang namanya orang sehat pakai yang nggak rasa apa-apa. Tapi Mas Bunggung menyampaikan data-data ilmiah dari sisi jurnal. Tapi kalau saya nggak rasa apa-apa kok tetap pakai. Nah tadi saya cerita istri saya pakai tapi rasa karena dia sakit. Jadi istri saya sakit lutut, dimana sampai cukup parah ya. Di rumah pakai tongkat, dia ceramah. Lalu turun dari mimbar, duduk, nggak bisa berdiri. Digotong ke kamar hotel. Lalu sampai panitia hubungin saya. Pak ini istri Bapak nggak bisa berjalan gitu. Kita gotong ke kamar. Saya panggil dokter ya, bawa rumah sakit ya. Saya bilang nggak usah. Nggak usah gitu ya. Suaminya guru lah nafas. Sering ngomong sehat tanpa obat. Bapak rumah sakit. Yakin Pak nih? Yakin. Udah saya telepon istri saya. Wimbar 2 tiap jam. Itu udah jam 6 sore, jam 7 malam waktu terkejadiannya. Ya besok paginya ya singkat cerita tidur, besok paginya bisa berjalan gitu Pak. Tapi sampai di Jakarta ya di airport, kursi roda, bawa rumah sakit. Di MRI, double dengan ronsen. Jadi dua sisi sekaligus. Ternyata emang meniskusnya robek. Dan dokter ya misalnya harga mati, suruh operasi. Tapi kita menunda. Anak-anak marah. Anak-anak saya marah. Papa ini, mama ini jangan dijadikan kelinci percobaan. Saya bilang ya, enggak lah. Mama itu bukan kelinci percobaan. Mama kan bukan kelinci. Jadi mama itu istri percobaan. Jadi istri yang dibat nyoba. Saya bilang sama istri saya. Kita coba dulu alternatif. Kalau 1 bulan tiap minggu bertambah parah, oke operasi. Tapi kalau tiap minggu bertambah parah, enggak usah. Kamu kuat enggak? Lalu kita kombinasi. Pertama, olah nafas tentunya, anti-inflammasi. Olah nafas Wim Hof, anti-inflammasi. Olah nafas OMG, anti-inflammasi. Itu yang paling sering, hampir 2 jam sekali. Lalu dari segi untuk perbaikan selnya, dengan bukan stem cell, karena mahal, bikin bone brood. Lalu untuk mengurangi rasa sakitnya. Bahkan sepatunya, boko-roko itu kan kayak ada scopeckernya. Lalu lututnya sendiri dibungkus pakai pakaian tertentu, yang memang melancarkan darah. Dan bukan cuma lututnya saja. Celana dalamnya, maaf ya, kayak BH-nya begitu, bajunya. Semuanya untuk hal itu. Nah istri saya, karena dia sakit, terasa enak. Singkat cerita, 6 bulan sembuh tentu bukan karena salah satu. Kombinasi. Tapi ada orang yang dengan baju yang sama lebih lama. Ya nggak olah nafas. Ada orang olah nafas, ya sembuhnya lebih lama. Ya mungkin nggak makan bone brood. Jadi orang makan bone brood juga setahun nggak sembuh-sembuh. Ya nggak olah nafas. Makanya kesembuhan holistik itu kesembuhan yang dari segala aspek. Nah kalau saya cerita, singkat cerita, ya istri saya sekarang aja lagi di Korea. Bukan ke mall, bukan di kota. Kalau Anda lihat Instagram saya, kita keluarga itu memang keluarga gunung. Keluarga pecinta alam. Cucu 6 bulan pun dibawa ke Korea, bawanya naik gunung. Nah untung istri saya udah sebulututnya. Jadi bisa sepedaan, bisa naik gunung. Kita memang keluarga yang suka jalan. Tapi waktu istri saya dulu di ruang pakai tongkat, di airport pakai kursi roda, itu kayak ada kesedihan gitu. Kayaknya jalan-jalan sekeluarga ke gunung berakhir. Tapi ternyata tidak berakhir. Ini udah berkali-kali istri naik bukit, naik gunung. Jadi di usia 58, saya 60, sekarang udah masuk 61. Masih ada bisa untuk kesembuhan. Yang di depan saya, yang bersama dengan saya juga ada. Bu Kairin ini penampilannya 40. Tapi dia 64. Kalau Mas Gugung pernah diduga 80. Bukan diduga, Saudara ya. Saya broadcast, Mas Gugung ini pelatih lansia. Yang dilatih usianya 80. Orang bacanya buru-buru. Mas Gugung sudah 80? Kok masih kayak 30? Jadi bukan diduga, bukan orang salah baca, teman-teman. Nah, makanya malam hari ini, dari pengalaman, dan juga bukan pengalaman, Mas Gugung akan melengkapi dari sisi jurnal, bahwa yang kita sampaikan ini, secara ilmiah ada dasarnya, pengalaman banyak orang mendukung, saya sendiri keluarga juga mengalami, makanya jadi sekarang malam ini. Oke, itu pengantar dari saya. Oke, Pak Erin. Ini mau oleh dengan Mas Gugung atau Pak Erin dulu? Mas Gugung aja. Boleh, saya dulu ya. Nanti baru semangat Pak Erin. Silahkan, Mas Gugung. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, kalau Pak Jaro tadi pakai yang hitam-hitam, saya juga pakai hitam-hitam nih, Pak. Wah, hitam putih. Langsung dipakai hitam-hitam. Ya, jadi saya cerita sedikit sejarahnya. Sejarahnya itu adalah ketika saya melatih orang-orang lansia, kemudian mereka membaik semua, lalu bertanya, apalagi Mas yang bisa kami lakukan dengan usia kami seperti ini yang relatif lebih mudah untuk mendapatkan aspek kesehatan. Ya kan, usia jangan dibayangkan masih muda. Karena yang saya lihat itu usianya 70 tahun ke atas, selama 11 tahun sekarang berarti sudah 81-82. Ya, lalu dengan gampang saya bilang, coba saya carikan dulu apa. Yang paling gampang itu pasti yang melekat pada badan pada saat itu. Baju, celana, kuas kaki, daleman, selama pendek, dan seterusnya. Lalu saya cari beberapa teknologi yang memang mensupport bagi lansia dengan cara yang sangat mudah tinggal dipakai saja. Tapi namanya baju itu kan banyak sekali jenisnya. Dan akhirnya ketemu mengenai serat kain. Mengenai serat kain. Lalu kemudian saya eksplorasi, ini cerita beberapa tahun lalu. Lalu saya eksplorasi mengenai serat kain teknologinya apa saja. Saya lihat jurnal-jurnalnya, saya baca, saya komparasi satu sama lain. Kemudian saya perbandingkan kemudahan untuk mendapatkan aksesnya dan sebagainya. Suatu saat ketemu sama Mbak Karin begini. Ketemu, ngobrol-ngobrol, cerita tentang salah satu serat kain yang bermanfaat. Waktu itu saya nggak begitu tertarik. Makanya cukup lama sekali. Mungkin sekitar 3 bulanan, 4 bulanan, atau mungkin 6 bulanan baru kemudian saya kontak lagi. Karena saya lagi riset dulu. Cari tahu. Kemudian saya juga sempat beli secara pribadi. Dari jalur yang berbeda. Tapi produknya bukan yang sekarang. Sebab lain. Kemudian teryakinkan oleh satu dan lain hal. Setelah itu baru kemudian saya sharekan. Dasar pengetahuannya. Kenapa? Karena dasar pengetahuannya ini penting sekali. Dasar pengetahuannya itu ada pada konsep far infrared. Nah di sini. Dasar pengetahuannya ada pada konsep far infrared, temperatur, dan olah nafas. Seperti yang tadi saya bilang, dengan cara mudah bagi lansia, jadi sekali lagi bagi lansia ini bukan untuk anak muda sebenarnya pada saat itu. Karena kebetulan takdirnya saya ketemu dengan lansia-lansia. Jadi kalau anak muda ya selalu saya bilang supaya mereka olahraga, otomatis, blablabla, segala macam. Kalau untuk lansia tentu ada banyak pertimbangan yang harus hati-hati. Maka saya share paling aman. Ketemulah konsep far infrared dan temperatur ini. Lalu saya rujuk pada jurnalnya. Jurnalnya berhubungan dengan tikus dulu. Jadi seperti biasa, Semua jurnalnya itu berhubungan dengan manusia selalu diawalnya dengan hewan. Dengan tikus dulu. Diuji, dicoba pada tikus, pada sebuah teknologi atau sebuah intervensi, lalu dilihat dampaknya. Jadi tikus ini dengan sengaja diberikan sakit autoimun. Rematoid atritis. Rematoid atritis. Sengaja dikasih sakit autoimun. Si tikusnya ini untuk bahan percobaan. Kemudian disinari dengan far infrared, ternyata hasilnya membaik drastis. Dia lumayan membaik drastis. Kemudian gen-gen yang berhubungan dengan rasa sakit. Kemudian artritisnya, itu berarti ngeri, itu kemudian berkurang drastis. Ini pada tikus. Nah kemudian, oke, ini cukup meyakinkan. Baru kemudian saya cari apa yang pada manusia. Apa yang pada manusia, kemudian dilakukan percobaan. Nah baru saya lihat di sini. Saya telusuri lagi. Far infrared radiation atau fear yang berhubungan dengan aspek medis pada manusia. Nah kemudian dilihat apa riset-riset yang berhubungan itu. Kalau tadi kan dengan tikus, baru kemudian biasanya dia dengan sel mati yang ditaruh di piring cawan preparat, istilahnya begitu, baru kemudian pada manusia. Nah pada manusia itu kemudian dilihat. Nah gimana nih bisa seperti ini? Maka dibuatlah teknologi serat keramik, nanopartikel. Dibuat dalam bentuk gloves, seperti sarung tangan, manset, seperti yang tadi saya pakai, yang warna hitam di tangan kanan. Kemudian ada juga belt, disambuk. Ada juga kaos, seperti yang tadi dipakai Pak Jarod. Ada juga ankle, ada juga yang dilutut, juga ada kaos kaki dan sebagainya. Ada ledging begitu, yang cover seluruh dari pergelangan kaki sampai ke pinggang, sampai ke pinggul. Nah teknologi-teknologi serat kain yang dibenamkan pada kain ini, kemudian di-reset lah. Di-reset. Di uji cobakan pada manusia. Misalnya pada mereka untuk melihat pengaruhnya terhadap kemudahan tidur atau kualitas tidur. Ternyata mereka yang dipakaikan baju yang memiliki serat kain tertentu, yang mampu untuk mengeluarkan par infrared, memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Artinya kan dengan cara sangat mudah kan, tinggal dipakai saja, kita dapat manfaat. Sekali lagi ini sebagai support help. Ini sebagai support help. Bukan sebagai main. Bukan sebagai yang utama. Tadi sudah dijelaskan Pak Jarot. Jadi ini sebagai support help yang menurut saya sangat mudah dilakukan. Tetapi saya masih hati-hati dalam memilih teknologinya, dalam memilih bendanya apa, produknya apa. Nah kemudian ketika diterapkan pada risetnya, jurnalnya, ketika diterapkan pada mereka yang sedang menyusui, ternyata meningkatkan produksi air susu. Dan mudah jadi untuk mengeluarkan air susu. Tuh, ya kan cuma tinggal pakai saja. Tidak perlu olahraga apa segala macam, gitu kan tinggal pakai. Nah kemudian pada mereka yang ada atritis pada tangan, pada jari-jari, kemudian dipakaikan glove, sarung tangan, ternyata mengurangi dengan sangat signifikan rasa sakit yang diderita oleh orang-orang yang menderita inflamasi. Pada tangan, dipakaikan sarung tangan. Nah jadi tadi berhubungan dengan tidur, gitu kan kualitas tidur meningkat, kemudian ibu-ibu yang sedang menyusui atau sulit menyusui, dipakaikan saja dengan serat kain jenis tertentu ini, kemudian dia menjadi ibu muda untuk menyusui, harusnya lebih melimpah dibandingkan biasanya. Kemudian pada mereka yang ada masalah, nyari, inflamasi pada lengan, pada tangan, pada jari-jari, dipakaikan glove, sarung tangan, ternyata meningkatkan kesembuhan perbaikan. Ada lagi? Ada. Nah ini diuji coba pada 42 wanita yang dibagi menjadi dua grup, antara yang pakai serat kain ini dan yang placebo. Placebo artinya dia cuma bohong-bongan. Dipakai dengan baju yang seakan-akan dibilang bahwa ini ada teknologinya lah, lah begitu, berarti placebo itu namanya. Jadi kalau yang aktif itu berarti beneran dipakaikan serat kainnya, begitu. Nah kemudian, makanya 8 jam per hari selama 30 hari. Jadi artinya kita bisa sebut dari bangun tidur sampai menjelang tidur lah, kurang lebih begitu ya, per hari selama 30 hari. hasilnya adalah terjadi penurunan pada body measurement. Berarti artinya terjadi, ya kemungkinannya adalah pembakaran lemak, berat badannya ikut turun, gitu kan, dan juga meningkatkan kesehatan secara umum. Jadi dengan cara yang sangat mudah sekali, tinggal pakai saja, tinggal pakai saja, khususnya bagi pada wanita ya. Ini risetnya 42 wanita. Dipakai sehari 8 jam, untuk beraktifitas biasa saja, normal saja. Saya kalau kemana nyetir gitu, saya tetap pakai yang manset ini, karena enak hangat. Kan di mobil kan saya bisa pakai AC. Saya biasa pakai manset, kemudian saya biasa pakai ciput yang di kepalanya itu. Itu sangat menghangatkan sekali. Kan AC itu kan dia berputar, kena kepala kita, kena ubun-ubun kita, gitu kan. Kena hidung kita, segala macam. Ini ketutup kan. Kepala kita ketutup. Jadi rasanya sangat enak sekali. Jadi riset pada wanita seperti itu. Dipakai 8 jam sehari selama 30 hari, dia menurunkan pada pengukuran masa indeks tubuh. Ini berarti termasuk menurunan lemak. Artinya kan berat badan juga di sini terimbas dengan cara sangat mudah sekali. Tapi dipakainya setiap hari selama 30 hari. Jadi jangan angin-anginan. Jadi harus dipakai secara rajin. Nah terus apa lagi? Pada mereka yang sakit ketika menstruasi. Juga terbukti. Nah ketika dipakai kan, ya semacam lejing atau celana pendek, atau mungkin celana dalam, gitu kan. Pada mereka yang bermasalah pada menstruasi. Sakitnya luar biasa. Ini saya banyak temui yang seperti itu juga. Ternyata mereka membaik drastis dengan hanya pakai saja. Ya memang belum menyembuhkan. Karena seperti tadi, ini hanya support health. Ini saya lagi sebagai support health saja. Bukan sebagai yang utama. Nah itu dikombinasikan dengan latihan olah nafas, dikombinasikan dengan makan sehat, dan semua yang tadi ada di dalam konteks PHS dilakukan. Maka support health yang mudah seperti ini, ini buat saya sih memang sudah disarankan di era sekarang. Sudah disarankan di era sekarang. Dan ini saya wajibkan pada kelas lansia offline yang saya ajar langsung itu saya wajibkan. Sehingga mereka merasakan manfaatnya luar biasa. Nah kemudian ada lagi yang cukup menarik tuh, biasanya orang kan pengen cepat kurus. Nah gitu kan, biar pengen cepat kurus. Mana ya? Nah kalau nggak salah ini. Pengen cepat kurus, biasanya kan suka dikasih krim. Krim untuk membakar lemak. Nah itu kan sering tuh ibu tuh wanita kan. Dioles-oles di paha, di betis atau di mana gitu kan. Di pinggang. Nah disini ada resep percobaannya. Di mana orang-orang yang hanya pakai krim yang dioleskan saja di kulit, dan ini sudah umum, terjadi di mana-mana, diperbandingkan dengan mereka yang dioleskan krim di kulit, kemudian setelah itu dipakaikan lejing, celana, atau kaos, atau apalah, serakain tertentu, maka dia menjadi lebih signifikan untuk menghilangkan sedulit pada kulitnya. Sampai 76 persennya signifikan sekali. Sangat signifikan sekali. Lebih dari 50 persen itu sangat signifikan. Nah jadi luar biasa dengan cara gampang sekali kan. Tinggal dipakai saja. Nah jadi dengan pertimbangan begini, akhirnya yaudah, saya bilang pada lansia ini, yaudah pilihannya seperti ini. Jadi kalau bapak nanya ke saya support health-nya apa, karena kebetulan waktu itu laki-laki semua. Kalau bapak nanya ke saya support health-nya apa, pilihannya begini. Selain dari kita menjalani olah nafas lewat channel rutin yang sudah terbukti, kemudian tambahannya adalah pakailah bahan-bahan serakain tertentu. Kenapa? Karena memang ada jurnalnya seiring usia, memang lansia itu terjadi problem pada peredaran darah, pada tardifaskular. Lansia terjadi problem pada mereka yang menjadi sulit untuk menghangat. Artinya lebih gampang dingin. Nah maka dari itu pakai. Karena memang diperbandingkan di sini, ini jelas sekali diperbandingkan pada mereka yang menggunakan krim untuk let's say peluruhan lemak gitu kan, atau menghilangkan selulit pada kaki, diperbandingkan dengan lemak krim plus serat kain yang dipakaikan di badan, ternyata efeknya lebih signifikan ketika ditambahkan serat kain. Nah kemudian dengan hubungan olah nafas apa? Jadi artinya begini, memang ada olah nafas tertentu yang meningkatkan temperatur. Tapi itu biasanya kecil. Derajata untuk kecil. Ini saya menguji dengan farinfrared, saya punya alatnya. Kemudian diperbandingkan dengan mereka yang pakai mungkin bajunya kah? Atau mansetnya kah? Atau kaosnya kah? Atau lejingnya kah? Atau celana pendeknya kah? Atau ciputnya kah? Kemudian dia melakukan olah nafas, jadi dia pakai itu ke seolah nafas, hasilnya lebih signifikan. Jadi terjadi distribusi panas yang lebih baik, terjadi kelancaran aliran darah yang juga lebih baik ketika mereka menggabungkan atau menggunakan serat kain tertentu ini dengan olah nafas. Apalagi kalau dipakai di kaki. Yang di kaki berarti otomatis dalam bentuk lejing. Kira-kira yang sampai dia kena otot soleus. Jadi saya pernah bahas itu di kelas reguler minggu. Di kelas reguler minggu itu ada pembahasan khusus mengenai namanya otot soleus. Itu ada di betis sedikit ke atas sedikit. Otot soleus ini dia mempunyai manfaat untuk penurunan glukosa, pembakaran gula. Dengan cara disenamkan. Istilahnya soleus push up. Istilahnya soleus push up. Nah, ketika kita pakaikan serat kain tertentu dalam bentuk lejing, kemudian dia melakukan soleus push up. Soleus push up itu seperti jinjit, jinjit, turunkan, jinjit, turunkan. Ini ada di pelajaran kelas hari minggu, dibahas detail. Jinjit, turunkan, jinjit, turunkan, jinjit, turunkan. Maka kemudian terjadi proses membakaran gula yang lebih baik. Terjadi proses membakaran lemak yang lebih baik. Ketika dikombinasikan antara olah nafas yang menciptakan temperatur, meningkatkan temperatur, plus penggunaan serat kain ini. Nah, maka saya sering sebut bahwa ini sebagai health support. Ini sebagai health support. Bukan sebagai main, yang utama. Bukan. Tetapi sebagai health support. Health support yang sangat mudah, yang membantu secara signifikan untuk melancarkan aliran darah. Karena di soleus itu sering disebut sebagai jantung kedua dia. Yang di kaki itu. Memang itu ada jurnal, ada studinya. Bahkan sama dokter Henry pun pernah dibikinkan video khusus bagaimana beliau mendemonstrasikan untuk soleus push up itu. Naik, turunkan, naik, turunkan jinjit, turunkan jinjit, turunkan, seperti itu. Nah, sekarang ada teknologi for infrared yang sudah dibenamkan pada serat kain dan proven by jurnal. Nah, jadi artinya for infrared itu real dan memiliki efek manfaat biologis yang sangat signifikan. Nah, maka ini yang kemudian saya rekomendasikan pada kelas lansia saya pada saat itu untuk pakai, beli. Ya, karena kebetulan beliau-beliau memahami dan percaya penuh, akhirnya ya sudah. Dan kita dapat manfaat dengan sangat mudah sekali. Nah, dasarnya itu. Jadi dasarnya adalah teknologi tarif-tarif ini real, betul, signifikan. Dan kemudian menjadi cara yang relatif lebih mudah untuk kita pakai tanpa basa-basi tinggal 8 jam per hari bangun tidur, mandi, selesai pakai sampai dia menjelang mandi berikutnya lagi, pakai lagi, dan sebelum dia tidur bahkan tidurnya pun pakai. Itu sangat signifikan sekali jika paling tidak antara 15 sampai 30 hari untuk yang masalah-masalah kesehatan berat. Dan ini gampang sekali dilakukan. Nah, dasarnya itu. Baru kemudian saya cari-cari dan seterusnya ketemulah ini. Nah, makanya dari sekian lama saya berkenjipung dalam dunia olah nafas, baru yang episode kemarin itu di campnya Pak Jarot bareng dengan PHS di Kinasi, baru saya kasih tahu bahwa ada yang seperti ini. Jadi makanya saya menyarankan jika ada keluasan rejeki yang help support yang seperti ini, ini gampang sekali. Dan ini menjadi investasi masa depan yang gampang sekali. Karena saya yakin semua dari kita pasti masih punya baju yang berumur 3 tahun, 4 tahun, gitu kan? Atau masih punya kaos yang berumur 3-4 tahun atau 5 tahun atau masih punya celana yang masih berumur 3-5 tahun. Saya yakin masih punya. Karena saya pun masih punya. Saya punya celana yang umurnya sudah 8 tahun. Ya, artinya masih awet selama kita jaga dan rawat. Dan ini pun sama. Karena ini bentuknya ada kaos, ada celana, kemudian ada celana pendek, ada celana dalam, dan seterusnya. Kalau kita jaga dan rawat, ya akan panjang. Umurnya panjang. Ya kan? Dan karena dia dibenamkan di dalam, maka yaudah, ini bisa kita pakai setiap hari sebagai ya mungkin. Dan menurut saya, ini bentuknya cukup modis, menurut saya. Saya sih nggak ngerti tentang fashion-nya. Tapi ketika dipakai, banyak yang muji. Wah, keren juga nih pakai ini. Karena kalau dilihat di zoom itu, ini sayang di layar nggak kelihatan di zoom-nya. Kalau udah pegang itu rasanya lain. Kalau nempel di kulit itu rasanya lain. Kalau di zoom itu dia ada kayak spiral lilitan itu kelihatan sekali. Jadi kalau dari jauh itu, ya kelihatan keren lah. Itu kalau fashion-nya ya. Kalau saya sih senangnya teknologinya. Nah, maka ini yang kemudian saya ceritakan kepada Jarod. Jarod, ini lain nih. Ini ada teknologinya. Kemudian saya minta nih jurnalnya apa. Jurnalnya ini, ini. Kemudian saya lihat, saya analisa. Oh, ternyata ya benar. Kemudian saya nggak mau begitu aja. Coba saya tes dulu. Saya tes dulu. Lalu sama Mbak Karin dikasih. Ini Mas, gue kasih lu legging ya. Kasih legging. Kemudian kasih senang pendek. Nah, saya coba. Karena saya punya ini, apa namanya, saya punya alat untuk infrared. Maka kemudian saya uji saja. Jadi gampang. Ya, untungnya kalau di UMG itu saya pengen investasi pada alat-alat. Ya, kayak contoh. Biasanya pengen investasi pada alat-alat. Jadi alatnya kecil begini. Tapi dia untuk infrared. Untuk infrared. Kemudian kalau melihat di belakang sini nih. Ini kan ada mikroskop nih. Ya, mikroskop untuk melihat kualitas darah. Nah, jadi ketika misalnya saya pakai yang seperti ini. Kemudian saya cus. Setelah pakai beberapa lama. Kemudian saya lihat pakai mikroskop. Eh, pakai ini. Pakai infrared. Nanti kelihatan dia lebih menyala, lebih merah dibandingkan kain yang biasa. Berarti kan artinya temperaturnya lebih besar. Lebih tinggi gitu kan. Padahal saya merasanya biasa-biasa saja. Tapi yang dibaca sama alat memang dia lebih menyala. Dibandingkan yang biasa. Kemudian darahnya saya uji. Apa betul dia aliran darahnya lebih lancar? Ujinya bagaimana? Ya, pilihannya dua. Yang pertama kalau kita pengen lihat visual, maka kita harus punya namanya mikroskop life blood analysis. Ini saya punya di kantor tuh. Jadi ujinya gampang. Darah saya teteskan di bawah mikroskop. Kemudian saya mau lihat. Jika dia memang membaik, pasti dia akan bergerak lebih baik. Lalu sel darah merahnya kebuka. Kebongkar. Yang tadinya dia mengumpul, relo, istilahnya eritrasit agregasi, dia kebuka. Berarti artinya ini melancarkan kan? Kalau misalnya darahnya tidak menggumpal, berarti otomatis nutrisi yang tadi diserap oleh darah bisa diteransportasikan. Karena manfaat darah salah satunya sebagai media transportasi. Jadi dengan dua saya uji pakai alat seperti ini. Maka kemudian dengan cara sangat mudah sekali saya bisa mendapatkan manfaat untuk melihat betul atau tidak. Betul atau tidak. si apa namanya, alat ini membawa kenaikan temperatur pada tubuh. Itu satu. Berarti temperatur yang dulu yang diuji. Jadi ditancepkan di sini. Nanti dia secara otomatis dia akan menampilkan temperatur yang lebih menyala. Nah ini kelihatan di sini kan. Lebih menyala. Nah dibandingkan tangan saya yang tidak pakai. Nah ini tangan saya yang tidak pakai. Ini kan ada batasnya kelihatan. Ada batasnya kelihatan. Maka dia itu lebih menyala tuh. Dibandingkan yang tidak pakai. Ini kan kelihatan di jempol saya batasnya. Maka dia kelihatan lebih serang. Lebih terang. Dibandingkan yang tidak pakai. Area yang tidak pakai. Itu baru dari sisi infrarednya. Jadi ini investasi alatnya. Karena seorangnya kan serta pengen pembuktian. Pengen tahu kan. Jadi saya uji. Saya uji betul. Kemudian setelah di uji pakai alat-alat ini berikutnya adalah aliran darahnya berarti harusnya darahnya semakin lancar dong. Logikannya begitu kan. Emang masukkan ke mikroskop. Begitu dimasukkan mikroskop saya pengen lihat before afternya. Jadi saya uji pada beberapa pasien saya yang before after sebelum dia pakai. lalu saya biarkan dia pakai selama setengah jam selama satu jam. Lalu darahnya dilat sebelum dan sesudah. Ternyata lebih lancar. Penggumpalannya lebih cepat untuk terurai. Padahal dia tidak ngapa-ngapain. Dia tidak melakukan olah napas. Jadi ketika dikombinasi dengan olah napas hasilnya lebih bagus lagi. Jadi tidak main-main. Jadi ketika saya bilang pakai kayak gini itu ada dasarnya. Betul. Saya investasikan untuk beli alat ukur yang standar industri untuk infrarednya. kemudian mikroskopnya juga saya pakai yang standar untuk medis. Sehingga semua hasil yang berhubungan dengan kelancaran aliran darah ini bisa saya lihat secara visual. Bukan angka-angka saja. Visual kelihatan langsung. Nah itu dasarnya itu. Maka akhirnya dari situlah. Kita balik ke sini ya. Oke. Akhirnya dari situlah kemudian rekomendasi saya adalah untuk para lansia jika Anda sedang ada keluasan rejeki menurut saya wajib punya dan wajib pakai. Di era sekarang wajibnya wajib pakai. Dan ketika dikombinasikan dengan pernafasan pada manusia sini ada jurnalnya. Jadi ketika kita mengubah laju pernafasan tertentu maka akan terjadi kenaikan temperatur tertentu. Jadi artinya apa? Ya ketika kita kombinasikan ini kita kira kombinasikan dengan serat kain antara ritme nafas tertentu maka efeknya dia jadi lebih menyala kalau dilihat pakai alat tadi. Lebih nyala tuh. Itu keren tuh. Nanti kapan-kapan di bulan November itu kan ada camp tuh. Nanti di bulan November ada camp antara WMG dan PHS. Nanti kita demonstrasikan tuh di sana tuh. Lebih nyala, terang, lebih terang. Ketika olah nafas terus pakai alat itu. nanti mikroskop ini juga kita bawa. Nanti mikroskop ini juga kita bawa pada saat camp nanti untuk pengujian peserta juga nanti tuh. Jadi biar mereka melihat. karena gini saya kan share sebuah video baru kemarin hari minggu datang. Hari minggu datang. Ke kantor. Kemudian mengeluh pasien ya. Mengeluh mau latihan. Ada masalah. Kenapa kok saya didiagnosa oleh dokter. Bahkan dia sudah ke Pak Fredrik Wawurutu juga. Bahkan sudah didiagnosa bahwa ini pasti malnutrisi. Padahal rajin minum suplemen katakanlah begitu. Kemudian rajin makan. Tapi kenapa bisa memang malnutrisi? Ya ternyata akhirnya saya tunjukin sesuatu ya. Sesuatu yang menarik saya lihat. Saya share. Oke. Ini zoomnya agak lambat. Oke ya. Kelihatan di depan sini. Nah. Ketika saya uji pakai mikroskop lifeblood analisis Anda lihat situ darahnya tuh. Wah. Darahnya gumpal semua. mestinya enggak boleh begitu. Darah yang benar itu dia semua harus terurai. Semua harus seperti karambol kayak karambol itu. Bulir demi bulirnya itu butiran darahnya itu tidak saling nyatu kayak gitu. Ini namanya eritrosit agregasi. Ini udah dalam kondisi yang parah sih. Nah mestinya dia berdiri sendiri. Sebiji begitu kayak karambol dia enggak nyatu. Ini nyatu semua. Lihat ini bentuknya udah luar biasa. Oke. Nah darah itu kemudian saya bilang ya ini ibu kenapa ibu jadi susah menemukan suplemen segala macam juga enggak ada efek kok rasanya masih lemak telesu kok rasanya malnutrisi loh iya memang darah itu salah satu fungsinya sebagai transport untuk mengirimkan berbagai macam nutrisi protein enzim dan sebagainya vitamin dan kemudian juga oksigen tapi karena darah ibu kondisinya begini jadi ibu enggak bisa si darah itu enggak bisa diterima enggak bisa masuk pada sel untuk membongkar semua yang ada di dalam situ jadi cuman nganggur aja di sini karena nganggur di sini tubuh pasti akan bersihkan jadi harus dibuang lagi jadi kan enggak ada guna akhirnya jadi useless kondisi darah seperti ini sama sekali enggak ada yang terurai enggak ada yang terjalan bebas bahkan dia statis diam bergerak ya apa yang mau diharapkan dari sebaran nutris atau sebaran oksigen jadi harus dibongkar dulu yang seperti ini maka kemudian saya ajarkan olah nafas pada saat itu dipraktekan teknik olah nafas untuk membongkar nah mestinya ini saya stop sini ya nah mestinya dibentuk darahnya yang di tengah ini yang sebiji ini mestinya kayak gini tapi banyak dan enggak ngumpal ngumpul-ngumpul begini mestinya seperti karambol jadi kemudian setelah saya ajarkan tekniknya untuk membongkar gumpalan tadi ya alhamdulillah langsung merasa seger langsung enakan langsung lebih nyaman ya memang ya begitulah kita kalau visual melihat kondisi begitu tuh kita merasa berarti kita menzolimi menjahati jadi kita sendiri sebenarnya kita merasa hidup tidak pengen sehat kita merasa sudah beli suplemen nutrisi atau apa sudah olah nafas tapi kualitas darahnya masih kayak gitu masih eritrosit agregasi luar biasa jadi kebayang itu enggak mungkin bisa nyampe ke sel sementara fungsi darah itu sebagai transport salah satunya sebagai transport ibaratnya kayak mobil box kurir kalau mobil box kurirnya semua ngumpul semua mogok semua enggak bisa gerak enggak bisa jalan berarti semua isi di dalam mobil box itu tidak mungkin bisa diberikan tidak mungkin bisa keluar nah karena enggak mungkin bisa keluar maka tubuh punya sistem ini kenapa enggak keluar-keluar ya dibuang aja makanya ini enggak ada guna misalnya diberesin sudah ini nanti bulan November nanti camp bareng dengan PHS UMG-PHS itu salah satunya kita akan jelaskan bagaimana strategi mengurai mengurai pengentalan darah seperti tadi dan langsung live kita tunjukkan lewat mikroskop di layar in focus termasuk juga temperatur tadi nah dasarnya itu jadi Farin Faraday ini menurut saya bagi Lansia saya usahakan usahakan punya paling tidak sebagai support support help saya seperti bilang Pak Jarut juga sehat tapi saya juga pakai begitu sehari-hari karena enak jadi di mobil di ruangan ber AC ya badannya jadi plus olah napas ini kalau dibuat pakai ini terang sekali saya akan bikinkan videonya nanti serahnya luar biasa terangnya luar biasa jadi membuktikan buat temperaturnya naik lebih baik dibandingkan kalau kita pakai kaos biasa atau bahkan kalau tidak pakai serat kain yang tertentu ini nah ini tanya berapa harganya ada yang WA waktu itu harganya di atas 15 juta untuk mikroskopnya untuk alat standar industri-nya ini harganya di atas 9 juta jadi hanya saya untuk mendapatkan keyakinan terhadap sebuah jurnal terhadap sebuah teknologi saya investasi 9 ditambah 15 ini waktu saya beli sekitar 18 jadi yang sekitar 18 sama 9 27 juta investasinya 27 juta hanya untuk meyakinkan hati saya meyakinkan hati saya bahwa ini jurnalnya benar ini produknya benar saya harus bisa buktikan bukan cuman angka tapi visual begitu kan logika paling gampang jika temperatur naik maka alat ukur temperatur harus bisa menunjukkan dia lebih menyala temperatur lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai koas biasa itu pembuktian visual pertama pembuktian visual kedua kita pengen lihat darahnya darah nggak bisa dilihat dengan mata telanjang berarti saya harus beli mikroskop yang bisa untuk melihat pembesaran darah namanya life blood analysis dengan paling tidak seribu kali pembesaran saya beli lalu saya cus saya lihat berkali-kali every single day sampai ketemu ritme yang cocok sehingga nanti ketika dikombinasikan dengan olah nafas itu sangat mudah karena sebenarnya mikroskop ini juga dilematis sains terbelah dua life blood analysis itu karena biasanya dipromosikan sama orang-orang yang jual suplemen sama minuman dasarnya itu jadi kalau kita baca Wikipedia itu biasanya dia kalau ada mikroskop itu jualannya adalah jualan suplemen atau minuman kalau saya enggak saya mau untuk pembuktian untuk pembuktian kita melihat kalau darah kita kayak tadi kualitasnya sebenarnya kita sedang menzolimi sudah jahat sama diri kita sendiri sebenarnya kita berharap pengen sehat tapi kualitas mikroskopis di dalam darahnya itu jelek ya mesti beresin nah begitu gitu ya kira-kira monggo silahkan saya kembalikan ke Pak Jarod sebagai host menurut saya sudah cukup 30 menitan 40 menitan ya terima kasih Mas Gunggung dan sekarang kita lanjut ganti ke Bu Kerin dan sekaligus saat pergantian ke Bu Kerin sebagai narasumber Mas Gunggung yang sudah tidak eh nanti akan jawab masuk di sesi tanya jawab Mas Gunggung sekaligus saya jadikan host ya silahkan Bu Kerin langsung lanjut aja baik terima kasih Pak Jarod terima kasih Mas Gunggung nah yang saya suka dari Mas Gunggung itu banyak mainannya itu dia dan mainannya selalu yang bikin wow wow jadi seperti yang tadi teman-teman semuanya ibu-ibu disini semuanya bapak-bapak saya Kerin benar kata Pak Jarod usia saya 64 jadi saya kenal dengan Mas Gunggung itu karena saya adalah juniornya Mas Gunggung dalam pencak silat jadi saya berkenal dengan produk ini juga karena saya masalah cedera di lutut dan juga di frozen shoulder lalu kenalan dengan Pak Jarod juga dan jujur saya banyak belajar dari Pak Jarod tentang penyakit itu asalnya dari mana sih gitu ya berdengar berapa kali ternyata oh iya benar juga tuh kayaknya aku tuh gara-gara itu gitu waktu frozen shoulder nah jadi kalau dengan Mas Gunggung tuh aku suka jadi banyak dengan ilmu-ilmu barunya dia dan tadi gambaran yang diberikan Mas Gunggung itu itu adalah bentuk darah saya dulu ya jadi bawaannya capek lemes gak gairah gitu udah olahraga udah yoga saya kebetulan juga praktisi dan guru yoga juga kok masih lemes aja yang salah yang dimana gak tau tapi setelah dites keluar hasilnya ternyata darah saya seperti itu pantas aja lemes jadi nutrisi banyak yang terbuang baik kali ini saya diperbantukan oleh anak saya sendiri namanya Bagus dia bantu untuk ini layar-layar yang akan muncul maklum gap tek sedikit nah kembali kepada topik kita apa itu sehat sih gitu saat kita baru usia 20-an 30-an sepertinya kita gak merasa penting itu kata-kata sehat ah kayaknya biasa aja tapi saya merasakan kata-kata itu sungguh sesuatu yang mujizat banget pada saat menjelang usianya udah 40 kemudian gak sadar kok udah naik 50 ah 50 akhirnya bikin kata-kata sendiri life started at 50 sebenarnya sih udah 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 started at 17 tapi jadi hidup mulai di 50 eh tau-taunya kok udah 60 aja masuk era covid ya udah 64 saat ini oktober besok saya 64 jadi kata-kata ini merasa sangat penting saat kita sakit ya waktu kita gak sakit kayaknya biasa-biasa aja lah inilah yang saya rasakan makanya saya mau sharing sedikit tentang apa itu sehat silahkan bagus sehat itu sederhana sebenarnya sih pertama-tama diawali cuma 4 ini aja siklusnya ini diawali dengan nutrisi yang lengkap dan seimbang berarti nutrisi ini kita dapat dari mana dari asupan makanan kita sehari-hari tetapi karena banyaknya sekarang ini kita pengen apa-apa mau yang instan sehingga yang kita rasakan nutrisi yang seimbang dan lengkap itu biasanya tidak memenuhi jadi kurang bahkan kalau bahasa kerennya tekor ya jadi gak bisa kita penuhi dengan bagus karena kita apa-apa instan makan yang enak itu biasanya instan yang makan yang sehat itu biasanya kurang enak di lidah nah itulah dia next apa lagi sih yang kita perlukan untuk menjadi sehat oksigen yang berlimpah nah oksigen yang berlimpah dalam tubuh ini seperti yang tadi mas Gunggung katakan kita olah nafas latihan ya saya praktisi yoga rasanya oksigennya udah oke tapi kenapa saat dites oleh alat ternyata darah saya bergumpah-gumpah ternyata asupan oksigen dalam tubuh saya itu sebenarnya adalah sangat kurang makanya lemes-lemes kemudian setelah oksigennya itu berlimpah cukup dengan apa olah nafas berarti harus latihan olahraga kalau yang suka olahraga dan tidur yang berkualitas otomatis kalau nutrisinya bagus oksigennya berlimpah tidur itu menjadi berkualitas dan cukup nah makanya sekarang ada jam tangan yang bisa lihat tidur itu berkualitas apa tidak stress levelnya bagaimana ya jadi muncullah gadget-gadget yang baru untuk mengetahui hal itu kenapa sih tidurnya kurang berkualitas stress ya kalau stressnya timbul terus kegiatan sehari-hari akhirnya itu mempengaruhi kualitas tidur 1-2 hari mungkin gak masalah kalau terus menerus terus menerus akhirnya membuat stamina tubuh kita menurun apalagi di usia 60-an seperti ini kalau lagi tidur malam terus terbangun untuk pipis terbangun dan gak bisa tidur lagi nah kurang lebih 2-3 hari dan matanya mata beruang mata pandah kemudian begitu bangun akan pusing dan berujung-ujung biasanya jatuh nah itu biasa paketnya akan lengkap kalau udah jatuh dan sebagainya nah dari 3 ini lalu apalagi sih yang bisa kita lakukan nah inilah peredaran darah yang lancar tadi kita lihat peredaran darah itu tidak lancar sehingga nutrisi yang kita masukkan vitamin segala macam pun tidak berfungsi maksimal akhirnya seperti kata mas Gunggu terbuang dengan percuma jadi uangnya juga udah keluar tapi nutrisinya vitamin-vitamin itu terbuang dengan percuma nah untuk mendapatkan peredaran darah yang lancar apa sih ya selain oksigen sudah latihan saya nih nah pertanyaannya latihannya berapa jam apakah 24 jam nah lalu apa sih yang harus kita lakukan untuk memperlancar peredaran darah nah ini jawabannya mas Bagus nah ini dia satu otomatis olahraga nah kalau saya kebetulan olahraga karena guru yoga mau gak mau olahraga supaya saya rajin jadi saya ngajar ya kan tapi kalau untuk yang Mas Bagus kayak enak saya itu dia tuh paling tidak suka olahraga nah berarti hanya orang tertentu yang bisa berolahraga dan yang kedua adalah melakukan aku puntur pijetan urut dan spa kalau olahraganya gak ada tetapi badannya kok capek-capek kayaknya ada yang tidak lancar biasanya kita bikin senciu ya aku puntur buat apa sih untuk melancarkan terus dipijet bikin spa ya diurut-urut ini akan membuat badan kita menjadi enak jarum-jarum atau ada kalau bahasa jawanya gerinjilan gerinjilan yang ada di bawah kulit kita itu akan terurai itu yang kedua kita lakukan dan yang berikutnya adalah minum banyak air jujur saya itu kalau dibilang minum keingetnya kalau pas saya lagi yoga tapi kalau udah di rumah satu harian biasanya begitu sadar-sadar di jam 3 sore aduh aku belum minum sebotol juga ya diantara ibu-ibu bapak semua ada enggak yang seperti saya ini ya pasti itu lupa begitu ingat udah sore kalau sekarang makanya dibawakan botol minum supaya ingat senantiasa terus minum tapi minum banyak seberapa banyak yang kita perlukan nah next adalah kelola stress ketenangan batin tadi yang katanya Pak Jarot ya tubuh ini ada fisik dan energi terus kesembuhan itu yang paling kuat adalah batin kenapa karena stress ini sangat baik saya bisa tertawa-tawa seperti ini sebenarnya saya stress tetapi di muka orang saya nggak bisa bilang saya stress tetapi badan ini tidak bisa dibohongi jadi saya bisa tertawa terbahak-bahak gitu tetapi sebenarnya badan saya ada stress makanya kita perlu alat untuk mengukur tingkat stress kita seberapa tinggi kalau tubuh ini terus-terusan stress berarti cepat jadi rusak kayak mobil ibaratnya terus tekor terus tekor akhirnya cepat rusaknya dan next adalah supaya peredaran darah bagus lakukan headstand kebetulan kalau di yoga atau di bela diri kita ada namanya kopstand atau headstand bisa kita lakukan atau sekarang yang lebih ke top lagi digantung di atas kepalanya di bawah nah ini tapi siapa yang bisa lakukan gak semua orang bisa ya hanya orang-orang tertentu orang yang sudah lama berlatih bisa melakukan seperti itu tapi kalau untuk kita pada umumnya sepertinya ini hal yang sulit berdiri saja terus kita nunduk untuk sebagian orang begitu bangun akan terasa pusing berarti bukan hal yang mudah dilakukan next adalah apa lagi sih harus yang kita lakukan nah dari ini semua bisakah kita lakukan ini 24 jam ya berarti kita harus maintain badan ini tetap fit tetap energi selama 24 jam bisa gak orang-orang 24 jam kayaknya gak mungkin setengah jam sampai 1 jam pun that's limit ya pagi atau sore hari pijat juga gak mungkin 24 jam dipijat terus lama-lama bonyok badan kita terus minum air banyak 24 jam minum terus kayaknya juga tidak memungkinkan stres bisa gak kita mengelola batin kita meditasi mungkin sebentar hanya hilangkan sebentar tapi begitu kita keluar rumah hadapi stres ya dan angkat haki headstand bisa gak 24 jam sepertinya ini tidak mungkin lalu apa way outnya solusinya apa kesehatan dan kecantikan merupakan dua keinginan wanita yang paling utama sepasang kaki yang sehat membawa Anda menangkap setiap momen kehidupan kaki kita juga dikenal sebagai jantung kedua karena membantu memomba darah kembali ke jantung memperkenalkan olora pants dengan kodensi yang sepenuhnya diimpor dari Jepang menggunakan teknologi canggih partikel-partikel keramik ultra halus dengan kemurnian 99% diintegrasikan ke dalam serat kain membantu untuk menyerap suhu tubuh pemakainya kemudian sinar inframerah jauh dilepaskan ke dalam tubuh untuk membantu memperlancar sirkulasi darah sinar inframerah jauh adalah gelombang sinar yang aman dan alami yang dihasilkan dari suhu tubuh pemakainya olora pants mengandung 88,4% nilon kodensi persentase tertinggi di kelasnya untuk mendapatkan manfaat yang sempurna olora pants olora pants dirancang dengan menggunakan mesin kelas medis 3D dari Italia proses rajutan terkomputerisasi memastikan olora pants dibuat dengan akurat dan presisi bahan olora pants telah diakui dan dipatenkan di lebih dari 10 negara manfaat olora pants telah terbukti secara klinis oleh berbagai universitas di Jepang olora pants juga memberikan sentuhan lembut dan halus terhadap kulit Anda serta menempel sempurna pada tubuh untuk sensasi nyaman sepanjang hari saat berkegiatan olora pants membantu tubuh Anda menerima oksigen dan nutrisi dengan lebih baik karena dirancang secara ergonomis dengan 6 teknologi merajut yang canggih untuk memberikan beragam manfaat mulai dari kesehatan sampai agar terlihat ramping menggunakan teknologi ergonomis dari Jepang yang canggih olora pants dibuat dengan menenun dari bawah ke atas menjahit gabungan 29 segmen berbentuk berlian hal ini menciptakan kesan mengangkat menyokong otot dan lemak Anda untuk menciptakan bentuk tubuh yang alami selain itu olora pants juga memberikan fleksibilitas maksimum untuk kenyamanan dan semua gaya hidup kesan yang didapat dari metode tenun dan jahitan yang unik pada olora pants antara lain meratakan perut menyokong otot dasar panggul mengangkat pantat menyokong posisi pinggang olora pants dilengkapi dengan 6 segmen bertekanan di sepanjang kaki desain ini menggunakan tekanan yang tepat nyaman dan terkontrol untuk setiap bagian kaki demi kebersihan terbaik penyematan partikel nano platinum koloid ke dalam olora pants memberikan manfaat antibakteri dan antibau olora pants tersedia dalam desain wanita dan pria untuk melengkapi kebutuhan pakaian yang ideal untuk pemakaiannya selain itu Anda juga harus menjaga kesehatan telapak kaki Anda dapatkan kebaikan pijat refleksi telapak kaki dimanapun kapanpun dengan olora socks pasangkan olora pants dengan olora socks Anda dan persiapkan untuk fleksibilitas kenyamanan dan perasaan terbaik setiap hari ditambah lagi olora pants juga dapat melengkapi dan memperkaya pilihan mode Anda kaki yang sehat mengarah kepada badan yang sehat olora pants pilihan celana nomor satu Anda untuk gaya busana dan kesehatan nah itu dia terus ada pertanyaan apakah cuma perempuan aja enggak yang laki juga ada coba kita tayangkan karena waktu kita tayangkan yang wanita yang pria juga ada bahkan yang pria manfaatnya juga lebih nah seperti kita lihat di sini celana olora ini kebetulan celana tapi produk dari olora series ini bukan hanya dibuat sekedar pakaian biasa jadi ini jadi ini melalui riset menalui penelitian penelitian dan dites juga sebelum di launching atau sebelum dipasarkan kepada orang banyak dan kalau kita lihat di sini ini produk adalah dari BI international sudah mendapatkan pengakuan secara international untuk produk yang terbaik kenapa bisa seperti itu mari kita lanjutkan kalau kita lihat di sini mungkin agak buram ya kita bisa lihat di sini sebenarnya olora pens ini dengan teknologi yang kita katakan di sini adalah teknologi kenapa? karena pensnya dimana-mana kita bisa beli pens mungkin di tenabang pens yang seperti itu mindset yang seperti itu tetapi teknologinya tidak ada yang kita bicarakan di sini adalah teknologi teknologi kodenshi ini telah ditemukan di Jepang kurang lebih 25 tahun lebih sekarang di Malaysia saja sudah 6 tahun lisensinya dipegang berarti sudah 31 tahunan terus kok apa sih manfaatnya? dia terdiri dari ultrafine ceramik yang sangat-sangat lembut lembut sehingga dia itu besarnya hanya ceramik itu 0,3 mikron sangat kecil jadi kita bayangkan bakteria saja itu 5 mikron jadi ini lebih kecil daripada bakteria bakteria saja kita tidak bisa melihat dengan kasat mata harus dengan mikroskop yang ada di mas bunggung itu berarti ini sangat kecil dan tidak bisa dirasakan atau dilihat dan dirajut dalam serat dalam pakaian dalam semua produk-produk yang kita sebut dalam kategori aurora dan apa atau bagaimana cara kerjanya dari teknologi ini jadi kerjanya sangat mudah selama serat ini menempel di tubuh di bagian mana saja dia menempel maka kerjanya adalah dia akan menyerap suhu tubuh kita lalu begitu kena ke serat pakaian ini dia akan memantulkan kembali sinar inframerah jauh ke dalam tubuh sejauh apakah kurang lebih 4 sampai 6 atau 8 cm jadi bayangkan kalau tubuh kita dililit oleh serat ini maka seluruh tubuh ini kurang lebih disinari oleh sinar inframerah selama 24 jam berturut-turut kecuali lepas saat mandi dan waktu digunakannya pun seperti tadi dikatakan sangat nyaman terus dipakainya pun enak karena dibuatnya sesuai dengan otot tubuh manusia dan juga meningkatkan kesehatan tubuh kita berarti serat kodensi ini atau pakaian alora ini bukan pakaian biasa jadi pakaian yang gunanya untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita lanjut nah kita lihat begitu kita pakai maka peredaran darah kita akan menjadi lancar seperti yang Mas Bunggu katakan begitu dipakai gunakan alat begitu disken akan menyalah berarti ini benar-benar ada teknologi Fah Infrared karena kalau kita tahu dalam kehidupan sehari-hari walaupun saya bukan dokter tapi kita tahu jantung itu memompah untuk seluruh tubuh dari jantung dipompah ke seluruh tubuh kita sampai ke kaki tetapi saat memompah balik ke atas membutuhkan otot kaki yang kuat jadi otot kuat itu adanya di betis otot betis dia memompah balik ke jantung nah karena seiring dengan usia dan tadi yang seperti dikatakan satu olahraga olahraga tidak bisa atau tidak bisa atau badan ini tidak memungkinkan kita untuk berolahraga berarti poinnya sudah berkurang otot betisnya tidak berfungsi dengan baik nah kalau seiring dengan waktu terus menerus seperti itu maka makin lama makin lama pompaan balik ke jantung itu semakin melemah dan semakin terjadi banyak penyumbatan penyumbatan lalu tidak ada olah nafas dan makin lama makin menyumbat maka dari itu disebut juga betis adalah jantung kedua dari kita disini kita bisa lihat ini yang wanita desainnya itu sangat unik ya desainnya sangat unik fungsinya untuk apa sih wanita itu paling senang kalau ada sesuatu yang kita pakai itu bisa meratakan perut ya kan kemudian bentuknya seperti diamond shape kenapa seperti diamond potongan potongan kain berbentuk belian supaya saat ditarik lagi stretching dia stretchingnya rata ke segala penjuru kalau bentuknya bulat maka akan ketarik satu sisi merasa tidak nyaman dan disini desainnya fungsional ergonomis jadi pada saat kita pakai sangat cocok dengan pola kaki panggul jadi nyaman sekali waktu dipakainya dan cakupannya tinggi jadi ini menutupi sampai bagian perut di atas jadi kalau misalnya ada perutnya enak kan pengen perut rata dia akan naik terus sampai ke atas perut dan dikaret di bagian perut pun sangat lebar untuk menopang dan yang paling penting adalah mengencangkan panggul karena seiring dengan usia panggul makin lama makin mengendor melebar apalagi kalau ibu-ibu yang sudah melahirkan banyak anak makin lama makin lebar anak zaman sekarang pun jarang yang mau pakai stagen dulu kan kita katanya harus pakai stagen manfaatnya rupanya untuk mengencangkan panggul dan juga untuk menaikkan bokong ini yang paling disuka nah kalau kita perhatikan di sini di bawah itu ada 24 28 semakin ke atas menjadi 11 15 mengapa demikian apakah ada yang tahu ini adalah tekanan hextopascal jadi waktu dipergelangan kaki ini semua ada 6 segmen jadi 6 segmentasi dimana saat memompah balik paling bawah dipergelangan kaki kencang kuat dan semakin lama semakin ke atas dan pompaannya tekanannya semakin berkurang apa sih fungsinya tujuannya ada yang tahu tidak bisa langsung jawab jadi fungsinya adalah memberikan tekanan dan membantu memompah supaya darahnya terpompah naik ke arah jantung nah ini adalah yang pria mari kita lihat yang pria bedanya apa sih dengan yang pria fungsinya sama untuk yang laki-laki juga ratain perut karena kawan pria juga pengen perutnya rata kemudian desainnya itu bagus ya dia desainnya itu panjang berbentuk U yang lembut dan tahan lama yang secara khusus dijahit untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan maksimal di bagian B nah disini kan kantong yang kita perlukan terus yang untuk pria bisa buat apa lagi sih bisa untuk mencegah dan membantu dalam saat penyembuhan masalah prostat ini yang dihadapi oleh bapak-bapak ya prostat kemudian bagian C kalau kita lihat disini lutut khusus untuk kaum pria ini ada ni support ada support untuk bagian lutut jadi waktu saya awal pergunakan karena saya punya masalah lutut jadi saya menggunakan yang pria tetapi teknologi yang baru sekarang ini lebih canggih lagi karena support lututnya bukan hanya di depan patela saja tetapi di seluruh lutut sampai ke belakangnya 360 derajat terselubuh atau tersupport dengan kain ini dan yang paling baru laki-laki dia punya kodensinya 90,2% jadi lebih tinggi dan di bagian D sama ya desainnya ini kok agak burung desainnya unik bagus di bagian D ya karena laki-laki itu kan lebih firm berbentuk otot untuk pria kan yang diperlukan otot paha otot betis dan lutut itu sangat penting untuk kaum-kaum pria nah untuk E sama bagian pinggangnya itu lebar supaya nyaman dipakai dan sportif bokong juga untuk menaikkan bokong kaum-pria bapak-bapak juga mau bokongnya naik dan yang satu hal lagi yang paling G adalah kita lihat di sini di bagian ada tekanan yang berbeda pada tiap bagian kaki untuk membantu sirkulasi darah supaya bagus jadi kita lihat yang laki kok yang laki cuma 20 yang wanita 24 karena bapak-bapak suka tidak mau pakai yang ketat-ketat jadi mereka kalau ibu-ibu suka sekali dengan yang ketat-ketat kalau bapak-bapak kalau ketat-ketat aku gak bisa nafas gak bisa ini gak bisa itu sama seperti waktu awal saya menganjurkan bagus anak saya untuk menggunakan dia katakan ini tidak enak bulu kaki akan ketarik-tarik ya gak nyaman saya katakan semua bapak-bapak di luar sana sudah pakai mereka juga punya bulu kaki sepertinya sama kayaknya lalu dia katakan sama saya bulu kaki saya beda bisa beda bulu kaki ya tapi ternyata setelah dia gunakan dan merasakan manfaatnya dalam waktu tiga minggu sekarang bulu kakinya tetap sama tetapi dia menggunakannya terus full set dari kepala seperti yang dipakai sekarang sampai ke celana baju kaos kaki semua lengkap digunakan padahal bulu kakinya masih sama yuk lanjut nah kita bisa lihat di sini ya eksperimen ini semua adalah hasil eksperimen ini untuk yang wanita serat nylon kodensinya itu 88,4% dan 11, kok agak burem ya bagus ya coba diituin dan 11,6% itu adalah poriuretan kenapa seperti itu supaya nyaman digunakan jadi tidak ketat bisa ini kok burem-burem ntar maklum ya ini teknologi nama juga ntar burem sama seperti tadi bisa bernafas antibakteria dan juga antibau berarti ini celana tidak perlu dicuci-cuci dong saya pernah tes kalau Mas Gungkung tesnya pakai alat saya tesnya ini celana pakai ini yang saya pakai sengaja tidak saya cuci terutama celana selama satu bulan habis pakai saya angin-angin kebetulan saya ada dua jadi yang buat tidur saya khusus buat tidur yang jalan-jalan saya gunakan kemudian habis gitu saya angin-angin saya gantung habis mandi saya gantung saja saya pakai yang tidur besoknya saya pakai lagi dan itu terus berlangsung selama 30 hari satu bulan tidak ada bau sama sekali tetapi waktu dicuci memang ada sedikit warnanya kainnya airnya agak sedikit hitam itu bukan karena kotoran tetapi karena kulit-kulit mati kita yang lepas kalau kita pegang nanti pantsnya pada saat diginikan itu ada seperti abu-abu dan itu adalah kulit mati kita yang lepas dan kulitnya menjadi halus kayak habis dilulur nah kalau kita lihat di sini ini adalah riset juga dimana kalau kita gunakan jadi yang sebelah kiri itu ini seperti alat khasusnya seperti alat yang Mas Bunggung jadi yang kiri itu belum memakai Alora product dan yang tengah itu begitu kita gunakan langsung terasa hangat makanya Mas Bunggung kata tadi untuk yang lansia-lansia dirokomen untuk pakai dan yang muda oh juga harus pakai karena kita tidak tahu peredaran darah kita dimana yang tidak lancar dan setelah kita lepaskan produknya dia kurang lebih masih 15 menit masih hangat sedangkan kalau produk lainnya badannya dingin kemudian setelah pakai saya punya banyak selana olahraga ya yoga terutama harganya juga lumayanan produk Jepang juga tetapi saat saya pakai tidak ada rasa hangat lama sekali keren warnanya iya motifnya bagus dan begitu saya lepas selananya langsung kakinya dingin sedangkan di usia kita yang bertambah badan itu lebih mudah dinginnya daripada hangat apalagi kalau badan kita kurang sehat oke lanjut nah kita perhatikan disini disini ada riset yang mengatakan juga bahwa bagi yang kualitas tidurnya kurang oke ya disarankan untuk menggunakan produk olora series kenapa dari riset telah dibuktikan bahwa dengan memakai produk olora series maka akan meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih baik dan kalau tidurnya menjadi lebih baik otomatis proses penyembuhannya pun menjadi lebih cepat karena orang sakit biasanya susah tidur gak bisa tidur jadi dengan adanya tidur yang nyenyak yang berkualitas sudah latihan nafas maka proses kesembuhannya menjadi lebih cepat dan disini juga dikatakan kodensi dengan infrared itu meredakan kelelahan mental dan fisik jadi bisa meredakan saya bawa mobil jauh ke Jogja tanpa gantian saya masih mampu dan sampai di tempat kita langsung sharing produk sampai malam jam 11 itu badan masih oke tidak ada aduh lelah sekali tidak ada sedangkan usia saya sudah 64 di usia saya masih muda malah saya tidak pernah mau untuk bawa mobil capek sekali ya saya refuse untuk itu tapi sekarang saya lebih senang untuk bawa mobil karena enak nyaman karena badan ini sudah memungkinkan next nah lalu kalau badan kita peredaran darah itu tidak lancar apa sih masalah-masalah yang akan timbul jadi ini kalau badan kita sudah oke berarti nah kalau sebaliknya dibalik lagi kalau badan kita oke berarti sirkulasi darah menjadi tidak bagus perut biasanya kembung atau gendut dan saat menstruasi itu nyeri orang katakan ah udah biasa padahal nyeri itu adalah menandakan bahwa ada yang tidak lancar di daerah tersebut dan pelvisnya biasanya menjadi membesar terus konstipasi kemudian timbul wasir terus keputihan terus menerus ya ke dokter dikasih obat sembuh tapi muncul lagi muncul lagi terus yang sering terjadi sekarang-sekarang lagi ngetop adalah masalah lambung kembung gert sampai lambung ini membuat ke kepala vertigo dan sebagainya kemudian pembukuan darah-darahnya susah-susah beku sering back pain lower back pain dikit-dikit sakit pinggang dan water retention badannya gemuk sekali tapi ternyata dalam badan itu kandungan airnya terlalu banyak ini saya ada testimoni dari murid yoga dimana beliau ini kehidupannya lah gaya hidupnya karena dia adalah dekan jadi gaya hidupnya itu jam 1 jam 2 masih belum tidur masih kopi karena banyak pereksa PR-PR S3 diperiksa oleh dia nah waktu tanggal 24 Desember beliau belilah celananya karena saya lihat kakinya mulai bengkak saya bilang ibu pakai debu ini untuk kesehatan ibu dan beliau akhirnya coba begitu coba di tanggal 24 tanggal 3XL kemudian di tanggal 25 atau 26 beliau menghubungi saya melalui Pak Bagus juga bagus dia katakan celananya kebesaran saya bilang ibu kayaknya gak mungkin baru satu hari dia bilang dia mau yang L saya bilang ibu gak mungkin kalau yang L ini baru berjalan satu hari bagus aja dulu 10 hari baru kurus tapi bagus ke rumah dibawakanlah 2XL yang pernah dipakai oleh Bagus dulunya dipakaikan ternyata benar kendor dan yang dia cocok adalah L kemarin waktu kita buat acara di camp beliau datang dengan testimoni yang sungguh dahsyat lagi waktu datang tangannya tidak bisa diangkat hanya disini saja begitu dia pakai armstrip seperti Mas Gunggung di acara itu hanya beberapa jam langsung tangannya angkat bisa pegang ke arah sebaliknya jadi langsung beliau beli saya mau ini itu hari juga saya mau barangnya katanya jadi kita harus pesan dua hari baru sampai lalu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak disini ada yang kakinya lemes jalannya gak bisa jauh banyak yang berkata iya memang sudah tua orang tua rata-rata seperti itu sebenarnya tidak kenapa bisa seperti itu karena otot betisnya lemah tidak bekerja semaksimal yang diharapkan akhirnya lemah makin lama makin lemah tidak bisa jalan terus nanti jatuh biasa dampaknya seperti itu kemudian rematik nah kram otot kalau tidur malam-malam kakinya suka kram ayo siapa disini yang seperti itu bisa angkat jari saya bisa lihat di layar ya kan kram di otot dan itu sakitnya bukan main karena saya pernah juga kram otot lalu tangan dan kaki menjadi dingin bukan karena pakai AC dingin pakai AC dengan dingin kalau bahasa Jawa bilang anyep itu beda jadi dingin kita sakit dengan dingin AC beda itu akan seperti itu lalu lutut suka sakit-sakit ya tulang sini sakit situ sakit itu berarti ada yang tidak lancar terus farises nah ada orang yang kalau udah usia farises yang muda juga banyak yang farises akhirnya sakit dan gak bisa jalan nah ini noktoria itu kebanyakan vitamin C seperti Mas Gung tadi bilang kebuang-buang terus kalau berdiri lama susah butuh tongkat atau butuh kursi roda terus susah jongkok kalau udah duduk gak bisa berdiri terus berjalan lama itu gak kuat harus ada yang gandeng atau kursi roda atau tongkat naik tangga atau turun tangga gak bisa lemah kakinya dan sakit dan selulit ini semua adalah tanda-tandanya dimana peredaran darah kita kurang lancar nah next nah ini adalah contohnya nah kalau dari yang tadi ibu-ibu dan bapak-bapak sudah lihat dari yang ada siapa sih ada lebih dari tiga ada kebung farises selulit ya kan sedih otot sakit berarti waduh saya berarti gak lancar disana-sini tadi Mas Gunggung katakan menurut riset fa-infrared ini bila digunakan telah ditest ya dengan yang pakai dan tidak bisa menyelesaikan masalah menstruasi ini adalah testimoninya jadi pakai satu bulan karena setiap mens itu dia harus makan painkiller dan harus makan obat hormonal kalau tidak mensnya tidak datang tiap bulan entar datang entar enggak nah kalau datang akan sakitnya minta ampun nah setelah satu bulan dia pakai aurora pens maka keluarlah darah yang gumpal hitam-hitam itu berarti ada penyumbatan di sekitar pelvis ya di bagian perut dan situ kan pasti ada ovarium dan sebagainya di gambar sebelah kiri adalah saya saya kena masalah frozen shoulder di bulan Februari saya sudah terapi lakukan segala macam juga dengan teknik yoga dan dokter juga dokter terapis dalam arti ya saya bikin terapis itu waktu itu tusuk jarum saya juga dan tidak sembuh dan hanya dengan menggunakan aurora arm slip seperti yang digunakan mas Gunggung itu 19 hari saya sembuh bisa bikin posenya seperti itu walaupun tidak sesempurna di bulan April sekarang ini saya sudah bisa bikin posenya itu dan pose lainnya kalau pose seperti ini di yoga itu udah biasa tapi saat itu saya sama sekali mati kutu tidak bisa apa-apa nah ini juga contoh testimoni dari emak seorang emak yang juga kebetulan teman saya mamanya juga seperti itu tidak bisa tekuk lutut saat sholat di lantai jadi tiap sholat harus dikursi selama 2 tahun beliau nah yang disini juga sama setelah dia gunakan celana oloran 1,5 bulan bisa sholat bisa naik tangga 3 lantai tanpa rasa tidak enak ya berarti kalau usia 70-an dianggap memang tidak bisa naik tangga sebenarnya itu bukanlah hal yang benar berarti pasti ada caranya cuma mau gak kita memakai dan mencobanya nah disini adalah ibu stephanie ibu stephanie itu adalah seorang notaris beliau itu kena fibromalgia udah 20 tahun jadi setiap malam beliau paling tidurnya 2-3 jam dan harus makan painkiller dan obat tidur kalau gak gak bisa tidur setelah berkonsultasi ke dokter dokter mengatakan ini penyakitnya udah tidak bisa diapa-apakan jadi just nikmati saja dan beliau sudah kena di mata dan juga di lutut jadi jalannya harus pakai tongkap nah oleh teman dikenalkan produk ini bu stephanie bilang ini adalah harapan terakhir saya semoga ini bisa membantu kesembuhan saya jadi malam pertama beliau pakai beliau tidur dari jam 9 sampai jam 7 pagi dia pikir dia mati suri karena belum pernah selama ini 20 tahun seperti itu jadi besoknya dia panggil saudaranya tolong jagain saya karena saya takut saya mati suri jadi nanti kalau saya gak bangun-bangun pagi kamu bangunkan saya jadi hari kedua beliau pakai terjadi seperti itu lagi tidur pula sama sekali terus berlangsung sampai satu minggu ternyata bukan mati suri tapi memang memperbaiki peredaran darah saya nah disini adalah dua bulan kemudian jadi ibu ini bu stephanie bisa berdiri di atas panggung bercerita tetapi saat itu masih pakai tongkat nah waktu empat bulan ini seperti kalau gak salah ada mas bungu apa gak di kayaknya saya lupa waktu itu beliau naik ke atas panggung tanpa tongkat bisa berjalan dan sudah sehat tanpa obat-obatan lagi dan setelah tiga bulan kemudian dari itu Agustus kalau saya gak salah ingat kami bertemu dengan dia di mal kurus lima kilo dan wajahnya sangat sehat cerah banget-banget badannya fit sekali nah ini dari testimoni ibu Stephanie nah ini yang tadi sholat ya nah itu adalah segelintir testimoni dan ini ada lagi testimoni lanjut Mas Bagus saya Kerin yang ini saya bersama Ibu Tina beliau adalah Cancer Survivor Payudara Stadium 3 nah setelah kemo dan radiasi 25 kali dan juga memakai produk dari Aulora serta produk-produk lainnya yang dikonsumsi saat ini beliau sehat walafir mari kita dengarkan testimoninya dan apa yang terasa setelah radiasi 25 kali sekarang bagian saya sehat gak ada rasa sakit maka rasa tegak sehat semua cepat capek gak? gak gak cepat tapi waktu awal ya gak ada hapsu makan ya sebentar tuang tapi sesudah itu ya sebentar makan biasa makan apa saja suka oke yang dipakai baju ini adalah baju Olora ya yang sudah punya Olora, baju dan juga celananya ya lalu juga makan ya makan apa ya spirulina ini ya ini spirulina satu hari berapa butir? 15 15 x 15 30 jadinya 30 ya satu hari ya 30 15 15 terus selain itu juga makan yang ini ya shiruto 2 pagi 2 malam itu rutin ya sekarang masih 2 pagi 2 malam nah waktu tidak nafsu makan ditambah dengan jengkoso bol ini chewing jengkoso jadi cuma 8 setelah makan setiap habis setelah makan 8 butir masih ya nah setelah makan ini kayaknya jadi nafsu makan ya terakhir ya waktu awal siruto sama spirulina belum ya tapi setelah radiasi 25 kali ya ya 25 kali ini baru ditambah ini kan ditambah ini sama pakaiannya sama pakaiannya olora baik terima kasih selamat beraktifitas nah ini adalah nah ini adalah beliau adalah nanny di rumah usia 70 nah kemarin ulang tahun ke 70 jadi kita rayakan beli kue sama-sama karena udah lama ikut saya jadi seperti keluarga sendiri jadi ulang tahun sama-sama sama-sama potong kue lanjut mas bagus saya waktunya nah ini adalah stroke ya dia pakai kaos kaki dalam waktu 30 menit dan sudah bisa berjalan tadinya sama sekali tidak bisa berjalan nah dia pakai abah ini pakai di usia 80 baju dan celana dalam kaos kaki dua bulan kemudian beliau bisa jalan pakai tongkat tapi dan setelah pas lebaran kemarin beliau jalan tanpa tongkat ya dan dia tidak mau lepas baju dan celananya tidak mau lepas padahal waktu muda kan sama juga di kampung ya nani sawah gitu dia gak pernah pakai baju selalu telanjang dada tetapi pakai baju ini tidak mau lepas seperti mas Gungung katakan enak dipakainya lanjut nah ini akibat kecelakaan jadi beliau ini stroke ya anak makin muda umur 20-an stroke ya tangannya seperti itu lalu dia coba dengan otorapens dan kaos kaki ini hari ketiga atau seminggu kemudian saya lupa ini dia bisa angkat kaki dan dari jongkok duduk atau berdiri dia bilang sudah lebih ringan bunda jalan pun kaki melangkanya lebih ringan biasanya diseret kalau kita lihat video yang baju putih masih diseret nah setelah 5 bulan atau 4 bulan saya lupa 5 bulanan tangan yang kanan yang tadinya hanya melambai sudah ada kekuatan untuk menarik semua itu proses ya proses ini anak gigi banget karena dulunya aktif tukang fitness jadi dia begitu kena stroke dia tetap berusaha nah seperti itu baik mas bagus thank you nah ini diabetes jadi mama punya mama teman kami di Mojokerto di diabetesnya sudah seperti ini dan dokter di bulan Januari katakan bahwa harus dipotong sampai dilutut tapi beliau tidak mau keluarga juga tidak menyetujui dan dengan makan yang dipegang dua itu si Ruto dan Jane Koso bulan kedua kulit baru sudah mulai tumbuh saya tanya apakah dikasih kaos kaki dia bang tidak bisa karena kondisi luka seperti itu tidak memungkinkan memakai produk di kaki jadi hanya pakaian jadi bisa ya dan setelah ditambah dengan spirulina di bulan Juli berarti 6 bulan dari itu hampir 7 bulan sekarang kulitnya sudah menjadi bagus rata kembali dan oma ini di bulan Agustus kemarin ini pergi jalan-jalan ke Malaysia dia pergi sama anaknya makan-makan sudah bebas happy sekali dan kita semua juga happy dengar kabar seperti itu lanjut mas bagus nah ini kalau teman-teman bapak-bapak ibu-ibu semua kalau mau lihat testimoninya tentang olora produk sembuhkan penyakit apa aja banyak sekali tinggal klik setruk olora diabetes olora saraf kecepit olora maka akan muncul berapa ribu testimoni mengenai produk ini karena orang-orang itu senang sekali bercerita supaya orang-orang yang membutuhkan terbantukan dengan informasi yang diberikan nah itulah sekedar dari informasi dari kami tentang produk olora dan manfaatnya jadi semoga info ini bermanfaat supaya bagi yang sudah sakit lama tidak putus asa nah cara ngukurnya bagaimana nah ini ada cara ukurnya ya jadi dibutuhkan pinggang berapa pinggangnya ditambah dengan tiga jari diselipkan tiga jari panggul juga sama selipkan tiga jari dan kita butuhkan tinggi badan kalau baju atas kita butuh lebar bahu lingkar dada dan ukuran sepatu ini kita butuhkan untuk mencari tahu ukuran kaos kakinya yang pas pergelangan tangan dan bicep bicep ini disini jadi bicep disini itu gunanya untuk jadi bicep diukur gunanya untuk mencari tahu arm sleeve-nya itu pakainya ML atau XL jadi untuk mencari itu nah ini adalah ukur-ukurannya ada yang kalau untuk wanita walaupun dia tidak masalah dilutuh tapi kalau ukurannya lebih besar dari yang 2 XL pinggangnya lebih dari 100 mau gak mau pakai yang laki karena laki ada besar sampai 120 di pinggang panggul sampai 128 kalau ukuran ini ternyata kok gak ada aku lebih besar dari itu jangan putus asa khawatir karena kita ada boxernya boxer itu bisa sampai besar sekali 3 XL tapi kan yang bawah itu panggul aja 100 misalnya pinggang dan panggul panggulnya itu ini pinggang ya pinggangnya 120 nah ini pinggang kan di boxer 5 XL di pen 5 XL juga ada tetapi karena celananya agak panjang biasanya agak sulit mereka yang bagian agak besar mengawali dengan boxer di awalnya nah itulah dia ibu-ibu dan bapak-bapak kalau yang berada di lokasi Jakarta karena kalau kita jelaskan gini mungkin aku pengen diukuri takut ukurannya salah maka koordinasi dengan nanti dengan Pak Jarot atau Mas Gunggung lokasinya di mana nih misalnya Jakarta Barat kita kumpul di Jakarta Barat lalu kita sama-sama ukur bantu eh Jakarta Timur ada Jakarta Selatan atau Utara ada lagi kita kumpul di situ untuk membantu supaya bisa mendapatkan ukuran yang pas nah demikianlah dari Karin dan Mas Bagus terima kasih semoga info ini bermanfaat saya kembalikan ke Mas Gunggung oke ya karena Pak Jarot sudah memberikan ke saya sebagai host jadi kita balik lagi ke jadi itu sudah dijelaskan seperti itu ya jadi memang kalau saya menghitung menghitung berapa cost per bulan pada baju yang bisa bertahan 3 sampai 4 tahun itu antara 60 sampai 80 ribuan saja jadi investasi 60 sampai 80 ribuan yang bisa bisa kita bagi ya gitu kan selama 3-4 tahun itu menurut saya worth it sekali lah ini saya akan tampilkan satu video lagi yang tadi barusan direkam barusan direkam yang ini saya dilupas saya perbandingkan antara yang pakai sama yang enggak kemudian saya perbandingkan dengan celana jeans saya ini saya pakai celana jeans celana jeans termasuk tebal ya kan celana jeans termasuk tebal saya perbandingkan dengan yang ini jeans celivice perbandingkan dengan yang pakai dari si temperatur kenapa sekali lagi karena saya suka dengan teknologi jadi karena saya suka dengan teknologi maka ya saya harus bisa melihat harus bisa melihat bagaimana teknologi ini berperan saya akan share screen ya mudah-mudahan kelihatan di sana oke jadi yang tadi di sini terlihat di layar ini itu alatnya saya harus beli saya harus punya untuk bisa menunjukkan supaya case yang kayak gini ini kita enggak enggak punya case yang kayak gini ya kan yang kelihatan di layar itu itu kan ada air transit agregasi kemudian ini video sebelah kanan nih mudah-mudahan kelihatan di sana ya itu perbandingkan antara tangan yang tidak pakai dengan yang pakai ini barusan tadi barusan saya rekam berapa detik ya terlihat lebih lebih menyala ya dibandingkan yang tidak kemudian ini saya perbandingkan ketika dilepas di tempat di kondisi cahaya yang sama jadi dua meja dua kolong jadi kondisi cahayanya sama jadi ini saya lepas sedikit ini saya gulung nih arm sleeve-nya saya gulung jadi artinya ini ada bekas pakai tadi sudah disebutkan bekas pakai itu betul atau tidak sih ya tinggi copot aja copot dilihat temperaturnya lebih nyala kalau dilihat berarti lebih tinggi kan tapi lebih lebih bersisa hangat lah dibandingkan yang tidak nah kemudian satu lagi ini yang berhubungan dengan nah ini dia yang sebelah kiri bawah sebelah kiri bawah itu ketika saya perbandingkan yang pakai arm sleeve dengan jeans pada temperatur yang sama pada pencahayaan yang sama itu yang pakai jeansnya ini tebal jeansnya agak tebal itu saya dempetin tuh tuh kelihatan iya kan padahal jeansnya agak lumayan tebal tapi ketika diperbandingkan panasnya aja lebih panas yang lebih hangat lah lebih hangat yang pakai padahal sih saya ngerasanya biasa aja biasa aja nggak ada apa namanya panas-panasnya begitu nggak ada nah jadi dari sini saya play semua videonya ya jadi buat saya ya ini menjadi support help jadi sekali lagi sebagai support help yang sangat mudah yang berbasis jurnal kemudian bisa diuji dengan alat yang memang standar industri lalu hasilnya misalnya traderannya lancar juga ya harus diuji dengan mikroskop untuk melihat betul atau tidak gitu kan jadi kebayang kalau misalnya kita di darah punya kayak gini tanpa kita ketahui selama ini kan kita kan nggak tahu tuh kayak apa sih ya kan kayak apa darah kita sementara darah itu berperan dalam proses untuk transportasi mengirimkan nutrisi mengirimkan oksigen kita ulaan nafas setiap hari kita minum suplemen setiap hari tapi ngegulung-gulung terus begini eritrosit agregasi ngumpul-ngumpul kelam istilahnya seperti ini jangan punya jangan berharap sel kita dapat nutrisi kalau bentuknya kayak gini kan mustahil ya kan ya kebayang gimana cara darah kita bisa mengalir ke sel bentuknya begini kan tak mungkin gitu makanya harus diurai betul dan salah satu yang support health yang paling mudah ya bentuk-bondil-bondil serakain begini tinggal dipakai harian noting tulus gitu kan karena semuanya sifatnya sebagai daleman ya kan ledgingnya juga bisa dirangkep dengan rock atau dengan cana panjang serana boxernya pun bisa dirangkep dengan cana panjang kaut bisa dirangkep dengan kemeja atau jas atau jaket arm sleeve bisa dipakai begitu saja dipakai 8 demi sehari noting tulus nah ini nih gambarannya kira-kira seperti itu makanya karena saya senang dengan teknologi makanya yang gini-gini saya uji ini barusan nih ini laptop saya barusan barusan aja beberapa menit lah itu nah seperti itu untuk melihat kemudian perbandingan antara pakai jeans dengan yang pakai yang bawah ini perbandingan antara pakai jeans yang dengan pakai produk lebih hangat yang pakai produk terbukti lebih nyala lebih nyala sudah pasti tempatnya lebih tinggi sudah pasti pencahayaan yang sama itu baru saya dempetin tangan itu saya dempetin jadi disini saya berbesar ini saya dempetkan tetap kelihatan lebih cerah yang alongside pada pencahayaan yang sama kemudian yang ini diperbandingan antara yang tidak pakai sebelah kiri dengan yang saya gulung jadi tadi saya pakai kemudian saya gulung setengah untuk melihat perbedaannya antara bekas area yang pernah dilingkupi berarti berapa lama ini tadi kurang lebih sejam kira-kira begitu jadi menurut saya ya ini support health saja jadi sekali lagi ini pilihan saja jadi jika Bapak Ibu menganggap ini mudah untuk dilakukan dan berkecukupan rejeki saran saya dimiliki kalau enggak kita harus cari alternatif lain bagaimana cara meningkatkan temperatur dengan relatif mudah berarti Ibu harus olahraga, fisik harus doing something tadi yang sudah disebutkan kalau ini kan easy to do tinggal pakai beraktifitas seperti biasa dapat manfaat lalu setelah itu olah nafas setelah itu nutrisinya diberesin pola makan sehatnya diberesin pola hidup sehatnya dijalankan jadi kita dapat semua secara seluruhan holistik begitu nah ini juga nanti sekaligus akan di-share pengetahuannya di camp di camp bulan November mendatang jadi Pak Jarod sudah share camp antara saya dengan Pak Jarod dengan beberapa dokter tiga dokter kalau enggak salah nanti nanti kita akan share juga pengetahuan mengenai strategi untuk membongkar pengentalan darah menggunakan nafas karena memang saya topiknya olah nafas makanya tadi saya bilang di awal saya untuk teriakinkan kayak tadi itu saya harus merogok kocek 27 juta untuk beli mikroskop ini saya harus beli mikroskop ini kemudian saya harus beli alat standar industri ini untuk infrared ini untuk teriakinkan bersesuai dengan jurnalnya dan itu untuk saya pribadi dan untuk orang-orang yang di lingkaran UMG jadi karena kebetulan kita sudah saling terhubung satu sama lain dulu ini enggak ada di publikasinya kita hanya tertutup aja orang-orang yang kemudian latihan di UMG silahkan datang ke kantor kita ukur datang kantor kita ukur tapi memang harus lokasi Jakarta biasanya begitu aja karena kita saling terhubung dengan PHS dengan komunitas Sepajar jadi sekalian aja dibuka bahwa di UMG ini kita kalau sebelum launching produk atau memastikan bahwa ini bisa dipakai atau ini bisa dilatih kita cari dulu alatnya mereka riset berdasarkan alat apa kadang-kadang ada alat yang harganya sampai 30 juta seperti alat pergelombang otak itu harganya sampai di atas 30 juta itu saya beli saya beli untuk memastikan bahwa ketika kita mendeliver sebuah teknik pergeseran dari gelombang otak beta bisa digeser ke alpha bisa digeser ke gamma bisa digeser ke theta bisa digeser ke delta itu memastikan bagaimana cara kita melihat visualnya karena orang kan cuma merem aja coba alat meditasi kan merem aja cuma merem tahu dari mana ini bergeser bukan pikiran yang bergeser yang kita mau adalah gelombang otaknya yang bergeser itu harus dipasangin alat di sini harus dipastikan bahwa kita bisa melihat pergeseran dari gelombang ini ke gelombang ini jantung juga begitu di jantung ini ada pergeseran gelombangnya syaraf juga ada frekuensinya kita pengen tahu bagaimana pergeserannya betul tidak ketika sebuah latihan itu dibilang membawa efek penyembuhan maka dia menciptakan dominasi parasimpatik betul tidak cara melihat visualnya bagaimana investasi pada alat bahkan ada alat yang saya beli dengan riset lebih dari 300 jurnal saya beli langsung dari Finlandia itu untuk mengetahui saat kita sedang mengeluarkan rasa feeling misalnya kita lagi tarik 5 buang 5 tarik 5 buang 5 terus kita memunculkan rasa bahagia alat itu tahu bahagia kita jujur apa bohong dia bisa tahu karena di backup oleh riset dan itu dipakai oleh banyak ilmuwan di luar sana saya beli saya import alatnya jadi ketika kita latihan terus saya bongongan saya lagi tarik 5 buang 5 saya bongongan risetnya hati saya ke tempat lain pikiran saya ke tempat lain alatnya menunjukkan skor yang kecil begitu saya memunculkan rasa bahagia senang gembira suka cita tarik 5 saya bahagia saya buang 5 lalu skornya naik begitu skor naik saya perbandingkan apa yang muncul di gelombang otaknya apa yang muncul di gelombang jantungnya apa yang berubah pada kimia lidaranya terus begitu temperaturnya naik apa tidak dan seterusnya jadi kita tahu mendesain sebuah teknik itu olah nafas itu tidak main-main karena kita bisa tracing dari dasar jurnalnya ini kemudian alatnya ini cara menurut ini cara betikannya ini nah kira-kira begitu jadi sekali lagi jika memang memungkinkan teknologi seperti far infrared yang sudah dipelementasi dengan sangat mudah dalam bentuk serat kain yang sudah tersedia bebas mudah-mudahan bisa menjadi support help mudah-mudahan bisa menjadi support help yang sangat mudah tapi sekali lagi ini pilihan nah seperti itu dan karena Pak Jarod sudah sedang dalam perjalanan jadi saya akan tanya jawab silakan bagi yang ingin bertanya ini ada dari Pak Lintang atau Apu Lintang supaya sel darah tidak bertumpuk di UMG ikut kelas apa belum ada kelasnya untuk pengentalan darah kenapa? karena kita baru selesai risetnya September kemarin jadi kita kalau mau launching sebuah kelasnya itu kita pastikan riset dulu kita tracing dulu alat-alatnya segala macam kita uji baru setelah itu kelasnya kita buka jadi kelas untuk pengentalan darah ini belum ada tetapi nanti seminarnya akan kita bikin Pak Oktober ini sudah mulai sebulan nanti akan ada satu sampai dua kali seminarnya dimana puserta datang offline diusahakan datang karena nanti kita uji di tempat sambil kita belajar morfologi dari darah kita belajar morfologi dari darah jadi kita melihat dengan visual darah kita kayak apa kualitasnya darah kita kayak apa nah dari situ kita akan merasa bahwa kita selama ini sudah menzolimi jahat pada diri kita sendiri dengan darah yang kayak gitu lalu kita berharap sehat kita berharap bisa bekerja dengan baik kita berharap bisa menemani pasangan kita dengan baik gak mungkin pasti suatu saat akan terjadi masalah ketika kondisi darahnya kayak gitu ya kan artinya kita tidak sedang ngasih makan sel sel itu hanya bisa makan ketika darah kita lancar ketika darah kita itu saling lepas tidak agregasi tidak berkumpul maka fungsi transportnya membawa nutrisi vitamin dan sebagainya termasuk oksigen kan benar tapi kalau belum beres beresin dulu kita perlu lihat secara visual gitu secara pasti nah kira-kira begitu ada pertanyaan silakan di kolom chat jika tidak ada pertanyaan saya rasa sudah 1 jam 50 menit oke ada satu message boleh di-share harga auloranya Mas Bungu atau Bukarin nah itu silakan nanti Bukarin yang akan follow up atau dikasih nomor HP-nya saja Bukarin di kolom di chat juga boleh jadi biar nanti kontak ke Bukarin atau Mas Bagus silakan di-share ini apa namanya nomor kontraknya diketik saja Mbak Karin diketik di kolom chat biar nanti kontak langsung saya gak apal sih karena saya itu kan cuma pemakai ya saya bukan yang tahu secara detail saya cuma pemakai kemudian saya kondisikan supaya nah itu tuh saya share ya nomor HP saya Bukarin nah jadi silakan nanti kontak saja saya hanya pengguna saya hanya pengguna yang suka dengan teknologi yang senang dengan teknologi maka saya membagikan kepada Anda semua pengalaman saya bagaimana saya teryakinkan dengan alat-alat yang sesuai dengan dasar jurnal masalah nanti orang memperoleh penonton bahwa saya tidak penting karena saya sudah pakai kemudian saya sudah buktikan dengan alat-alat sudah uji darah dan sebagainya peserta-peserta yang datang sini pun saya uji dan ternyata hasilnya bagus itu saja jadi ini sebagai sebagai gambaran saya rasa ada pertanyaan lagi ya ibu yuyu artinya kalau hanya pakai olorat tanpa oloran nafas atau oloraga tidak akan ada pengorongan signifikan ya sebenarnya semua masing-masing punya porsi ini kan pertanyaannya seperti kayak bisakah saya hanya oloran nafas murni untuk menurunkan diabetes tentu saja bisa makanya saya bikin kelas khusus nomorasi diabetes yang murni hanya oloran nafas dan ternyata bisa tapi bisakah ketika saya kombinasikan antara oloran nafas dengan pola makan lalu lebih cepat ini pertanyaan adalah lebih cepat percepatan untuk menormasi diabetes tentu saja lalu bisakah ketika saya kombinasikan antara pola nafas kemudian oloran nafas kemudian pola makan dan intermittent fasting akan jauh lebih mempercepat tentu saja maka jadi pilihannya adalah percepatan konteksnya itu maka saya sebut sebagai support health tapi tentu saja masing-masing teknologi punya domain wilayahnya maka di jurnal disebutkan hanya dengan pakai saja bisa untuk memperbaiki tidur sedangkan saya punya kelas namanya kelas deep sleep berarti saya juga bisa bilang ini hanya dengan olah nafas saja bisa juga perbaiki kualitas tidur tapi kalau di penelitian sebelah ini hanya dengan pakai saja tidur membaik jadi kalau bisa dikombinasikan ya mesti hasilnya juga lebih baik jadi ini support health saja dalam pandangan saya sebagai support health jadi bukan sebagai main yang utama tapi kalau misalnya pada tesimun yang tadi sudah dimunculkan itu adalah satu-satunya intervensi berarti ya memang itu kalau di jurnalnya karena kan memang satu-satunya intervensi makanya tadi saya sebutkan tuh mudah-mudahan ibu Yuyu nggak datang terlambat ketika saya menjelaskan dasar jurnalnya jadi dasar jurnalnya disebutkan dia improve sleep bisa memperbaiki kualitas tidur hanya dengan pakai berarti keperluan napas hanya dengan pakai itu juga bisa kemudian ada juga yang membuat penurunan berat badan body measurement indexnya menjadi lebih baik yang tadinya selulit ketika dioles-oles pakai krim plus dengan pakai membaik jadi itu hanya riset-riset yang berhubungan dengan pemakaian murni artinya bisa seperti itu tuh pakai pemakaian murni pun bisa nah cuman kalau saran saya jangan itu dijadikan satu-satunya jangan dijadikan satu-satunya karena tubuh manusia itu kan kompleks makanya kalau dalam pandangan saya bahkan sejak awal tadi saya sebut di depan itu ini adalah support help yang easy to do mudah tinggal dirawat dijaga maka ini awet itu aja ini easy to do dan ini ada teknologinya ada dasar jurnalnya kan begitu jadi itu aja gambarannya jadi kalau saya memandangnya tidak dijadikan sebagai satu-satunya solusi untuk yang sakit tapi ini sebagai support help yang mudah itu aja yang mudah kan ada support help yang lain suplemen itu kan support help support help support help massage tadi kan akupunktur kemudian supply itu support help kemudian apa lagi pakai pakai seperti gelang-gelang atau apa begitu kan itu support help banyak support help tapi yang paling mudah itu memang baju karena dipakai setiap hari itu aja pertimbangannya sehingga ketika dikombinasikan lebih cepat dalam pengalaman dan pengalaman saya pribadi dan banyak pasien-pasien saya khususnya lansia karena saya memang pertama kali memperkenalkannya pada lansia lansia itu memang secara jurnal nitric oxide-nya turun kemudian terjadi masalah pada kardifasular silahkan merujuk pada video saya dengan Pak Jarod waktu membahas mengenai camp lansia pertama saya jelaskan apa yang naik dan turun pada saat lansia itu saya tidak singgung mengenai far infrared hanya apa yang naik dan turun ketika kita menua seperti itu nah setelah itu baru kemudian saya kasih tahu beberapa alternatif solusinya kalau olah nafas begini kalau pola makan begini ini begini ini begini nah kemudian baru ada saya bikin perbandingan kalau misalnya kita contoh misalnya untuk menaikkan glutathione itu kita harus konsumsi N-acetylcystein dengan glycine itu ya dua itu selama 6 minggu itu tuh mahal sekali nanti bisa 10 jutaan lebih tapi ternyata ada olah nafas yang bisa naikin glutathione jadi saya selalu ambil dari sudut pandang olah nafasnya ada apa enggak sih kalau nafasnya ada pakai kalau enggak ada saya cari tak masuk apalagi yang turun ketika kita menua temperatur makin cepat dingin makin susah nahan dingin nah maka di camp itu ada latihan untuk rendam ERS gitu kan ya kemudian menjadi latihan wajib di camp kenapa seiring menua kita harus cari sesuatu yang mudah untuk menghangatkan orang akan membuatkan pakaian pakaian kan jenis macam-macam jenis banyak yang cari saya pilihkan pada saat itu bukan umum pada saat itu itu komunitas yang termat saja jadi pada saat itu saya pilihkan Bapak ini kenapa ini dasarnya ini saya bikinkan seminar ini skup terbatas pada saat itu lalu saya demonstrasikan saya jelaskan persis saya tadi saya tunjukkan di layar yang ini lebih cerah warnanya berarti lebih hangat dibandingkan yang tidak bahkan sewaktu itu saya pakai jaket tebal saya pakai jaket tebal dengan saya pakai serat kain tertentu pada saat itu nah kemudian itu lebih cerah warnanya memang nah jadi dari situ kemudian saya bilang ini support health yang mudah bagi usia bapak-bapak sekalian untuk mendapat kondisi yang lebih hangat di badan dengan hangat kalian darah lancar ya cuman itu aja dasarnya nah gitu jadi kalau saya sih ya memang karena rasional jadi buat saya saya teryakinkan bukan karena bukarinnya tapi karena teknologi yang memang dibawa oleh ala barangnya begitu yang kemudian saya teliti ternyata bisa dibuktikan itu aja selain itu ya ya mungkin di luar sana mungkin ada tetapi karena di bukarin tuh ikut saya udah lama lebih dari 5 tahun bahkan waktu covid udah kayak orang pacaran aja telpon hampir berapa hari sekali mas ini aku kena covid woy karena kalau dulu kita kena covid udah kayak difonis mati ya kan udah kayak difonis mati dan repot juga udah ngelapoknya kalau masih bisa ritme sekian-sekian aman udah biar aja mau berjalannya kayak apa selama ritme ini masih bisa dilakukan maka udah jalan terus pasti selamat insya Allah selamat dalam 5 sampai sekarang kita bisa lewati nah jadi karena kenal kemudian ternyata case-nya sama berawal dari problem gitu kira-kira begitu gambarannya ibu yuyuh mas gugung saya ternyata kalau menurunkan diabetes di link mas gugung adakah ada itu sudah bilang ritme 55 itu paling gampang untuk menurunkan diabetes perubahan bajuna tapi setahun tapi setahun tapi kalau misalnya pengen lebih cepat itu ada kelasnya kelas melununkan diabetes jadi kita latihan pola nafas yang mengikuti ritme sirkadian tubuh jadi tanpa puasa tanpa diet ada kelas yang ada dietnya ada namanya kelas otofagi kira-kira begitu karena topiknya ini tentang varinfrared mudah-mudahan penjelasan mengenai varinfrared ini tidak terlalu melebar kita fokuskan pada bagaimana cara mudah cara mudah support health yang digabung dengan olah nafas digabung dengan pola makan atau aktivitas fisik olahraga dan sebagainya kita dapat manfaat plus itu aja oke Pak Jarot masih ada di tempat sepertinya sedang di perjalanan oke ya saya rasa sudah menjelang 2 jam saya cukupkan terima kasih banyak atas kehadirannya yang tertarik silahkan hubungi Pak Karim saja saya tidak tahu harga price-nya segala macam Leon lebih kapal dengan Mas Bagus kita ketemu di kesempatan yang akan datang dan bagi yang ikut di camp nanti kita akan demonstrasikan dengan semua alat-alat ini teknik nafas dan sebagainya mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini ikut camp di bulan November yang akan datang sampai ketemu Assalamualaikum Wr. Wb selamat malam semuanya terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati